Halo semuanya, sobat kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 13 April 2023 Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya Subscribe bagi yang belum subscribe, videokan lonceng dan di-share Dan sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini Sebelum saya mulai, diselamar dulu seperti biasa yang ada di sini Video ini adalah video edukasi, jadi disini tidak ada unsur perasaan untuk teman-teman ikut ke dalam video analisanya Dan segala aktivitas trading upon posisi teman-teman itu menjadi tanggung jawab pribadi teman-teman sendiri Karena disini kita intinya sama-sama belajar bagaimana supaya bisa menganalisa market XAU USD Yang dimana pada intinya supaya kita bisa menghasilkan profit Jadi terakhir, seperti yang saya sampaikan kemarin Kita disini ada rally base rally disini Di 1980 Yang dimana kita mengharapkan harga itu bisa turun lagi Turun lagi Masuk ke sini Dan kemudian bisa bergerak naik Dan ternyata harga itu benar aja bergerak naik Dan dia merespect yang namanya rally base rally yang ada disini Dan sekarang sih harga sedang berusaha keluar dari zona Supply sekarang ya Karena disini kalau kita lihat Supply kita juga ada disini Supply terdekat Supply terdekat kita ada disini Walaupun supply yang sesungguhnya kita ada di atas yang cukup jauh disini Ini merupakan supply yang sangat jauh Ini merupakan supply yang terjadi di tahun 7 Maret 2022 Akibat perang Ukraina-Rusia Dan juga ini merupakan Zona supply pada saat terjadi covid tahun 2020 Jadi otomatis saja Kita disini kemungkinan akan bisa melihat Untuk saat ini ya Untuk saat ini karena Candle kemarin masih ditutup dengan bulis Dan saya lihat di komentar teman-teman bahwa di daily Teman-teman ada yang melihat disini Seperti pola divergence biris Biris divergence disini Dan sepertinya kalau saya lihat Pola divergence biris disini itu Sedang pelan-pelan jadi Biasanya kan kalau Yang saya lihat kayaknya ini karena harga ini ya Yang pertama kenapa Kenapa terjadi biris divergence Tetapi harga tidak mau langsung turun ke bawah Yang pertama memang momentum kemarin Terjadi inflasi yang dan sebagainya VOMC dan sebagainya Dan kalau kita lihat hari ini Secara berita itu kita ada data Mengenai nanti malam yaitu Mengenai PPI dan core PPI Yang dimana ini adalah Produsen price index Dan juga ada Anempelment claim nanti malam Yang dimana diperkirakan Untuk anempelment claimnya ini Diperkirakan naik Dari 228.000 ke 233.000 Ya Kalau kita lihat juga di Apa namanya PPI secara tahunan Nanti malam itu Core PPI diperkirakan sih Akan Turun Dari 4,4 ke 3,4 Sedangkan untuk PPI year on year nya Diperkirakan juga akan turun Dari 4,4 ke 3,1 Intinya semuanya Diperkirakan turun Kecuali cuma Unappelment claim Tingkat pengangguran Mingguan Seperti biasa Balik lagi tadi Kenapa Jika terjadi Bridge Divergent disini Kenapa Harga tidak serta-merta Turun Ya kan Dia turun Memang cuma 2 candle ini aja 2 candle ini aja Turun Dan kemudian Harga bergerak naik lagi Tapi Permasalahannya adalah Untuk saat ini Harga belum bisa Melewati High tertinggi Yang ada di level Angka 2032 Ya Ini merupakan High tertinggi Ya Kalau saya lihat Disini High tertingginya Ya Ini merupakan High tertinggi Ya Ini merupakan High tertinggi Jadi otomatis Nah 2032.045 Itu merupakan High tertinggi Jika Sampai nanti Malam Kita tidak bisa Melihat Kenaikan dari 2000 Melebihi 2032.045 Maka Kemungkinan Ini merupakan Higher low baru Kemungkinan Ya Belum valid Belum valid Belum pasti Belum apa Karena High saat ini Tertinggi adalah Di 2032 Jika 2032 bisa Break ke atas Permasalahannya adalah Jika dia bisa Ngebreak 2032 Ya Ini misalnya Dia ngebreak ke atas Pada hari ini Problemnya adalah Yang pertama Kita ada yang namanya Trendline disini Trendline yang menghubungkan Puncaknya Dan juga Trendline yang bersentuhan Dengan Zona Supply yang sangat kuat Di Delhi Ya Jadi kemungkinan Ketika dia ngebreak 2032 Dan dia kena Supply area Yang ada di sekitaran 2050-an Disini Ya Start dari 2040-2050 Pokoknya Sebesar zona Yang Warna merah Ini Ya Sebesar zona Merah yang ini Jadi jika Dia bisa Break 2032 Ke atas Ya Misalnya Dia bisa Break ke atas Melebihi 2032 Kemungkinan Pada saat Dia kena disini Walaupun dia sudah Ngebreak 2032 Maka Kemungkinannya Dia bisa langsung Drop ke bawah Mengejar angka 2000 Kemungkinan Ya Nah jika Teman-teman yang ingin Sell di area ini Ya Ingin sell di area ini Teman-teman Sell di area ini Yang penting Teman-teman sudah Tahu Konfirmasinya Seperti apa Dan Tahu dimana Letak stop lossnya Ya Disini saya Nggak perlu Lagilah ajarin Dimana taruh Stop lossnya Yang penting Teman-teman Tahu Bagaimana Konfirmasinya Jika harga bisa Sampai sini Dan terjadi Konfirmasi Silahkan Kalau saya pribadi Mungkin akan Saya sell Saya akan open Sell disini Untuk gold Ya Jadi Selama Harga itu Tidak menembus 2070 Saya belum Akan Open Buy Ya Walaupun harga itu Turun Saya akan menunggu Dia balik ke atas Untuk retras Untuk ambil sell Kenapa Ya Nanti Di akhir bulan Nanti akan saya Infokan Kenapa Kalau saya pribadi Saya pribadi Kenapa Masih ingin Nge-sell dulu Di gold Belum ingin Nge-buy Ya Walaupun Secara Secara Market Sendiri Itu Jelas Market Market Structure Masih Bullish Banget Ya Kan Mau Lihat Bagaimanapun Ini Masih Market Bullish Jadi Ya Jika Teman Tidak Sesuai Dengan Pandangan Saya Juga It's Oke Ya Karena Nanti Alasannya Nanti Nanti akan Saya Infokan Saya Pribadi Di Akhir Bulan Nanti Akhir Bulan April Kenapa Saya Lebih Prefer Untuk Ambil Sell Di Gold Ketika Harga Sudah Naik Kedua Ribu Lagi Ketika Harga Sudah Kedua Ribu Saya Akan Mengambil Kesempatan Jika Terjadi Kayak Disini Kemarin Telat Sebenarnya Ya Karena Kemarin Saya Sempat Drop Kondisinya Tidak Sempat Buka Meta Trader Juga Padahal Disini Ada Yang Namanya Zona Supply Ya Tolong Lihat Ketika Harga Masuk Zona Supply Ya Jika Harga Masuk Zona Supply Disini Teman Instant Stuncel Disini Bisa Ya Walaupun Sebenarnya Tidak Bagus Untuk Instancel Disini Karena Kemarin Ada Berita Mengenai Inflasi Jadi Instancel Disini Sangat High Risk Banget Tapi Yang Penting Stop Loss Dipakai Jangan Asal Entry Tapi Tidak Pake Stop Loss Jadi Ketika Harga Masuk Kesini Masuk Area Supply Disini Harga Kemudian Drop Balik Hampir Ke Angka 2000 Ya Dia Zona Supply Yang Terdekat Saat Ini Yaitu Di Angka 2032 Itu Masih Intake Masih 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 Ada Zona Supply Disini Ya Intinya Seperti Itu Dan Kalau Dilihat Karena Dari Kemarin Pagi Ya Dari Kemarin Pagi Sampai Jangan Tutup Market Market Ini Tidak Bergerak Mana Dia Masuk Area Zona Supply Turun Dia Masuk Lagi Turun Lagi Jadi Intinya Kita Saat Ini Kita Menunggu Dengan Pasti Karena Harga Sekarang Terjebak Antara Di Range Harga 2000 Dan Zona Supply Yang Ada Di 2032 Jika Yang Ingin Sell Di Area Ini Lagi Jika Ada Yang Ingin Sell Di Area Ini Ya Silahkan Tapi Ini Sudah Tidak Bagus Karena Ini Sudah Pernah Diambil Sekali Sudah Dites Sekali Jadi Jika Ada Yang Datang Untuk Tes Lagi Sekali Disini Maka Perlu Konfirmasi Ya Entah Di H4 Ataupun Di H1 Minimal Di M30 Minimal Di M30 Terjadi Biris Angleving Lah Ataupun Rejection Panjang Hammer Dan Di Angka Di Angka Dan Terjauh Saat Ini Sampai Di Rally Base Rally Nya Disini Yang Dimana Rally Base Rally Nya Disini Juga Berhimpitan Juga Dengan Trendline Yang Ada Di Bawah Disini Ya Jadi Kalau Dilihat Biris Divergence Yang Terjadi Di Daly Itu Masih Dalam Pembuatan Ya Jadi Kalau Dilihat Di Indikator Kayaknya Itu Pergerakannya Ini Kan Harganya Bergerak Naik Ini Harga Bergerak Naik Dan Kalau Kita Lihat Di Indikator Harga Enggak Enggak Apa Enggak Turunnya Enggak Gini Turunnya Enggak Kenceng Gini Turunnya Itu Dia Kalau Saya Lihat Ya Kalau Saya Rasa Itu Turunnya Itu Kayak Pelan Pelan Emang Pasti Turun Tapi Turunnya Kayak Gini Nah Dia Turunnya Bertahap 1111 Gitu Padahal Sebenarnya Kalau Biris Divergence Jika Harga Sudah Terjadi Naik Seperti Ini Biris Divergence Jadi Biasanya Itu Harga Akan Bisa Langsung Turun Seperti Ini Biasanya Tapi Karena Kemarin Alasan Berita FOMC Inflasi Dan Untuk Hari Ini Kita Ada Data PPI Nanti Malam Dan Juga Unplement Claim Ya Biris Biris Divergence Yang Ada Di Deli Di Masih Valid Ya Jika Teman-teman Ada Yang Lihat Lagi Silahkan Yang Yang Biasanya Masih Valid Jadi Yang Ingin Sell Di Area Ini Masih Bisa Ya Tapi Yang Penting Tunggu Konfirmasi Jika Harga Itu Bisa Balik Ke Area Ini Jika Harga Bisa Balik Ya Sudah Teman-teman Silahkan Tunggu Di Angka 2000 Karena Kalau Sekarang Terdekat Area Demand Di Tengah Tengah Sini Tengah Di Tengah Tengah Di Sini Kita Tengah Zona Demand Lebih Bagus Zona Demand Sekalian Ambil Yang Ada Di Rally BAS Rally H4 Disini Nah Seperti Itu Jadi Teman-teman Sekian Aja Untuk Analisa XAUUSD Pada Hari Ini Terima kasih Sudah Menonton Video Sampai Habis Terima Kasih Sudah Like Share Dan Subscribe Seperti Biasa Dan Sampai Jumpa Lagi Di Analisa Harian XAUUSD Selanjutnya Bye Bye